Islam adalah agama yang indah dan mengagumi keindahan. Al-Quran sebagai kitab suci petunjuk umat adalah bukti tiada bandingnya. Keindahan kata dan tuntunan tersebar murni ilahi mencipta. Tak heran bila manusia telah lama menelusuri keindahan dan menikmatinya. Menghias diri menjadi sebuah hal yang fitrah dalam diri setiap insan. Berbagai perhiasan disematkan demi tambahan keindahan pribadi. Sayang tak sedikit kaum muslimin memperindah diri dengan perhiasan yang tak sesuai syariat. Sedangkan sungguh hanya orang beriman yang indah walau tanpa label perhiasan. Islam mengajarkan umatnya untuk berhias dengan misi yang jelas dan lugas. Terima kasih telah menonton! Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikebuarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapapulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Khusus untuk mereka saja di hari kiamat? Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 hingga 32 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana Ensteklopedia Islam Dunia kembali hadir dengan ulasan ilmu dan Islam untuk ketinggian fikir dan iman kita. InsyaAllah. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka sangatlah wajar bagi umat untuk menikmati keindahan dengan berhias dan menghias diri. Pakaian dan perhiasan pun diperbolehkan untuk dimanfaatkan dengan sewajarnya. Rasulullah SAW bersabda pada sahabat ketika mereka akan berkunjung ke rumah saudara. Kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Karenanya perbaikilah kendaraan kalian dan pakailah pakaian yang bagus sehingga kalian menjadi seperti taylalat di tengah-tengah umat manusia. Sesungguhnya Allah tak menyukai sesuatu yang buruk. Hadis Riwayat Abu Daud dan Hakim Namun dalam Islam berhias juga harus dijauhkan dari Tabaruj. Yaitu menampakkan perhiasan yang berlebihan tidak pada tempatnya. Atau kepada yang bukan mahrum sehingga menarik perhatian atau syahwat padanya. Na'udzubillah minzalik. Semoga kita dijauhkan dari perilaku yang tidak membawa kebaikan. Dan hendaklah kalian wahai istri-istri Nabi menetap di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabaruj sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 Secara bahasa, Tabaruj berarti menampakkan perhiasan bagi orang-orang asing yang bukan mahrum. Imam Ash-Shawqani berkata, Atabaruj adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya wajib untuk ditutupinya. Yang ini dapat memancing syahwat hasrat laki-laki. Sedangkan Syekh Abdul Rahman As-Sa'andi ketika menafsirkan Al-Ahzab ayat 33 tadi, beliau berkata, Arti ayat ini, Janganlah kalian wahai para wanita sering keluar rumah dengan berhias atau memakai mewangian sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya. Sebagai makhluk pecinta keindahan, manusia seolah tak lepas dari perhiasan sebagai pelengkap penampilan. Macam perhiasan pun semakin banyak seiring berkembangnya peradaban manusia. Sayangnya tersebikit perhiasan yang ada saat ini justru berlawanan dengan nilai-nilai keislaman dan kesehatan. Tato Rajah tubuh ini belakangan semakin populer. Padahal semula, Tato memiliki kesan negatif karena identik dengan pelaku kriminal. Tapi kini, Tato justru digunakan untuk mengabadikan peristiwa penting dalam hidup seseorang. Dan tak sedikit, kaum perempuan yang menyukainya bahkan menjadikannya sebagai perhiasan tubuh yang abadi. Bisakah hal ini dibenarkan? Tato dibuat dengan melukai permukaan kulit menggunakan jarum, bentuk gambar yang diinginkan. Tinta warna dimasukkan dalam jarum yang kemudian digerakkan keluar masuk kulit beberapa ratus kali per menit dengan menembus kulit sedalam satu milimeter. Tato pun tertanam secara permanen alias tak akan hilang. Karena inilah, orang bertato tidak bisa mensucikan dirinya secara sempurna. Air tidak bisa meresap memasuki lapisan kulitnya. Tato telah dikenal sejak zaman prasejarah Neolitikum. Tato pertama terekam dalam sejarah adalah Tato Otsi di Iceman. Manusia purbaik ditemukan di pegunungan Otsal di perbatasan Austria dan Italia. Otsi di Iceman diperkirakan hidup pada tahun 3300 sebelum masehi. Pada fosil tubuhnya ditemukan tato karbon berupa kelompok garis pendek, paralel, dan vertikal pada tulang spinal lumbar punggung, tanda salib pada belakang lutut kanan, dan berbagai bentuk di kedua mata kaki. Para arkeolog berpendapat, tato ini adalah suatu bentuk alternatif pengobatan untuk meringankan nyeri akibat degenerasi usia tulang atau artritis. Pada zaman dinasti Zhou di Cina, tato adalah penanda pelaku kejahatan. Begitu pula di Jepang, pada kaisar abad 18, tato digunakan sebagai bentuk hukuman menggantikan pemotongan hidung atau telinga. Satu tato cincin pada lengan berarti satu tindak kejahatan. Pada masa restorasi Meiji, praktek tato dilarang sepenuhnya karena dianggap sebagai kelakuan barbar dan tidak terhormat. Kelarangan ini menyebabkan terkumpul kelompok orang bertato yang akhirnya menjadi cikal bakal Yakuza, mafia gangster Jepang. Lalu, apakah melukai diri bisa disebut sebagai seni? Bukankah melukai diri sama artinya dengan zolim pada diri sendiri? Padahal Allah berfirman, Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena tidaklah bermanfaat sedikitpun kepada mereka, sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah. Di waktu azab, robmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka, kecuali kebinasaan belakang. Allah menjadikan perempuan secara fitrah, menyukai keindahan dan kecantikan. Berhias pun menjadi salah satu kesukaan perempuan, termasuk menghias kuku jemarinya. Menggunakan cat kuku diperbolehkan, asalkan tidak dipertontonkan pada yang bukan mahrumnya. Bahkan, sunnah hukumnya jika memakai cat kuku untuk menyenangkan hati suaminya, karena hal ini termasuk ibadah. Permasalahan yang mungkin timbul adalah, tidak masuknya air wudhu. Namun, sebuah perusahaan asal Polandia, Inglot, mengklaim telah berhasil membuat cat kuku yang bisa bernafas. Cat kuku tersebut memungkinkan udara dan kelembapan menembus kuku. Wallahu'alam, pada dasarnya menjaga kebersihan kuku adalah yang paling utama. Rasulullah SAW bersabda, perkara fitrah ada lima. Berhitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, menggunting kuku, dan mencabut bulu ketian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disunahkan pula untuk memotong kuku setiap hari Jumat. Memanjangkan kuku bertentangan dengan anjuran rosul, kuku yang panjang akan rawan patah dan menyakiti jari tangan. Kotoran pun mudah terkumpul dalam lapisan dalam kuku. Dalam sebuah hadis, diumpamakan bahwa seseorang yang memanjangkan kukunya, adalah seperti binatang yang menggunakan kukunya sebagai pisau, untuk memotong dan menyembelih, dan memotong daging atau yang lainnya. Sesuatu yang ditumpahkan darahnya, disembelih, dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah ia, bukanlah gigi dan kuku. Adapun gigi, baka ia termasuk tulang, sedangkan memelihara kuku, adalah cara hidup orang-orang Habasyah, Etiopia. Soheh Al-Bukhari, Kitab Ashir Khaw, 2507. Soheh Muslim, Kitab Al-Adahi, 1968. Memakai kuku buatan pun tidak disarankan secara kesehatan, karena memperbesar resiko rusaknya kuku asli. Pemakaian kuku buatan menyebabkan kuku asli tidak bisa bernafas. Jika terdapat rongga antara kuku asli dan kuku buatan, maka udara dan air akan membuat rongga tersebut lembab, dan menjadi sarang kuman yang berujung pada infeksi. Kuku yang terkena infeksi akan menguning dan mengeras. Bahkan kadang harus dicabut sepenuhnya untuk menghindari perluasan infeksi. Padahal kuku sangat vital perannya sebagai pelindung ujung jari yang penuh dengan urat syaraf dan mempertajam daya sentuh. Subhanallah, maha besar Allah yang menciptakan manusia dengan sempurna. Pada tahun 1728, dokter gigi asal Perancis Pierre Foucard mengeluarkan buku berjudul The Surgeon Dentist. Dialah yang pertama mengenalkan konsep penggunaan kawat gigi untuk memperkuat susunan gigi. Kawat gigi buatannya berbentuk tapal kuda sederhana yang terbuat dari besi untuk membentangkan lekungan gigi. Kawat gigi bekerja dengan memberi tekanan dan mendorong gigi ke arah sebenarnya dengan sistem kabel lengkung dan karet. Membran preodontal satu gigi akan meregang dan memberi tekanan stabil pada gigi lainnya. Perubahan tekanan pada membran akan menyebabkan gigi tidak menempel pada posisinya. Namun kawat dan karet akan membantu penekanan dan mendukung tumbuhnya tulang yang melekatkan gigi pada posisi yang benar. Struktur tulang gigi menjadi lebih padat. Proses pemindahan gigi ini harus dilakukan perlahan untuk menghindari kehilangan gigi. Karena itu kawat gigi digunakan dalam rentang waktu 2-3 tahun. Gigi yang tidak rapi membawa resiko tumbuhnya gigi di posisi yang salah yang dapat mempengaruhi gusi sehingga gigi mudah tanggal. Selain itu kawat gigi dapat mengurangi sakit pada rahang akibat kondisi gigi yang buruk, memperbaiki gigi yang tumbuh bertumpuk, dan overbite untuk memperbaiki pengunyahan dan gangguan pelafalan. Pemakaian kawat gigi dengan tujuan kesehatan adalah sesuatu yang dianjurkan. Hal ini berdasarkan peristiwa Arjava bin Az'ad yang kehilangan hidungnya saat Perang Kulat. Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengganti hidungnya dengan emas. Peristiwa itu dijadikan kias dalil bagi para ulama untuk memperbolehkan penggunaan kawat gigi. Setan itu mengatakan, Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya goda. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Quran Surat Anissa ayat 118 dan 119 Sementara menggunakan kawat gigi tanpa tujuan kesehatan yang jelas adalah suatu kesiasiaan. Bukankah manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna? Dan bukankah mengubah ciptaannya berarti mengingkali nikmat yang diberikannya? Nauzubillah min zalim Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran? Quran Surat Az-Zukrif ayat 18 Sebagai logam mulia, emas paling sering digunakan sebagai bentuk perhiasan. Dari cincin, gelang, sampai gigi palsu. Perempuan pun identik dengan perhiasan emas. Dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, Emas dan sutra dihalalkan bagi para wanita dari umatku. Namun diharamkan bagi para pria. Hadis Riwayat Nasai Menurut Syekh Ibnu Usaimin, perempuan lekat dengan emas karena mereka menggunakannya untuk menambah daya tarik terhadap suami. Namun lelaki sebagai pemimpin yang maskulin yang telah lengkap sosoknya dan tak perlu menggunakan emas perhiasan sebagai pengindah jati dirinya. Bahkan ketika Rasul melihat seorang laki-laki mengenakan cincin emas di tangannya, beliau memintanya supaya melepas cincinnya dan kemudian melemparkannya ke tanah dan bersabda. Salah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka dan meletakkannya di tangannya. Astagfirullah al-Azim. Wanita adalah perhiasan. Allah SWT menyebut hilyah atau perhiasan dan ditafsirkan sebagai wanita. Perhiasan yang dipakai oleh wanita adalah bertujuan untuk mengikat ketertarikan suami sehingga hakikat pernikahan terpenuhi. Menurut Ibnul Qayyum, lelaki yang menggunakan perhiasan emas adalah suatu perilaku meniru perempuan. Sungguh Allah tidak menyukai lelaki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Lelaki yang menggunakan perhiasan emas adalah lelaki yang kurang kuat karakter kepribadiannya. Mereka adalah lelaki yang berusaha mengisi kekosongan jiwa maskulinnya dengan melingkupi dirinya dengan emas perhiasan. Seorang lelaki yang bijak dan tetap hatinya tidak akan mengalah pada perhiasan duniawi yang tak sejalan dengan fitrah dirinya. Perhiasan emas memang merupakan simbol kebanggaan dan ketinggian. Sedang Islam mengajarkan umatnya untuk selalu rendah hati dan tidak sombong terhadap sesama. Kesombongan hanyalah milik Allah dan hanya Allah yang berhak. Allah memberi tuntunan dan larangan pada umatnya bukan tanpa alasan. Wajiblah kita patut terhadap Sang Maha Pengatur tanpa ragu akan ketetapannya. Dan tidaklah patut bagi lelaki-lelaki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat perempuannya untuk menutup aurat dengan hijab. Sebuah hijab yang benar harus memenuhi syarat-syarat sesuai syari'i, yaitu longgar, tidak transparan, dan tidak menonjolkan lekuk tubuh. Namun, amat disayangkan hijab modern malah kehilangan esensi tujuan penggunaannya. Saat ini banyak perempuan yang menggunakan hijab sebagai salah satu hiasan tubuhnya. Hijab modern dilengkapi dengan hiasan-hiasan yang semakin menarik perhatian halayak ramai. Padahal firman Allah dalam surat An-Nisa jelas menyebutkan bahwa hijab adalah untuk menutupi perhiasan. Ajaran Islam adalah benar sejak awal sampai akhir. Jauh sebelum hijab modern ada, Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya akan hal itu. Ada dua golongan penduduk neraka yang sekarang saya belum melihat keduanya, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berlenggak-lenggok dan memiringkan kepalanya seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan mencium baunya pun tidak bisa. Hanis Riwayat Muslim dan Ahmad Bahkan sekarang ini terdapat kontes kecantikan muslimah, layaknya kontes kecantikan Miss Universe. Berlabel muslimah beauty, kontes ini bertujuan mempopulerkan hijab kepada halayak dan dunia. Mengumumkan bahwa perempuan walau berhijab, ia dapat mengaktualisasikan dirinya melalui kreasi hijabnya. Pemenang kontes hijab ini akan menjadi ikon duta resmi Indonesia Islamic Fashion Consortium, penyelenggara kontes hijab ini. Sebuah organisasi yang dibuat oleh asosiasi desainer baju dan beberapa produsen label pakaian muslim. Apakah hijab harus populer? Bukankah memakai hijab adalah sebuah kewajiban? Bukankah hijab adalah untuk melindungi diri dari tatapan salah dan syahwat? Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 Tak selayaknya perempuan dipertontonkan dan diperas kecantikannya dengan kontes-kontes hijab sekalipun. Rasul bersabda, barang siapa mengenakan pakaian syuhroh untuk mencari popularitas di dunia, miscahya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Perempuan adalah perhiasan yang wajib dilindungi dan dijaga, bukan untuk dipamerkan atas nama kreasi dan aktualisasi. Perhiasan paling kekal adalah iman dan takwa yang mampu mendekatkan kita kepada sang pencipta. Pesana lahiria tidaklah lengkap tanpa utamanya karisma kolbu yang indah sesuai Islam. Sesungguhnya kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna oleh Allah yang Maha Indah. Wajib kita memelihara dan melindungi titipan Allah sampai kelak kita kembali padanya. Demikian, Hasanah kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan keilmuan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.